Intro Saudara-saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18-23 Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf Ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan Saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran wartakabar Sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara Saudari, siapa yang lebih baik untuk mengajarkan kita Bagaimana mencintai dan meneladani Bunda Maria selain suaminya Yusuf Tidaklah sulit untuk membayangkan kebingungan, kesedihan, atau ketidakmampuannya Untuk memahami apa yang sedang terjadi Kita juga dapat merasakan hal ini dari waktu ke waktu Yusuf adalah seorang pria yang berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan Dan hidup sesuai dengan perintah Tuhan Dan pencariannya yang tulus akan apa yang Tuhan inginkan darinya Itulah yang menggerakannya untuk memutuskan meninggalkan Maria secara diam-diam Sebuah keputusan yang mahal tidak diragukan lagi Tetapi merupakan keputusan terbaik yang dapat Yusuf pahami Tidurnya pasti tidak nyenyak pada malam itu Karena ia terus mencari tahu apa yang Allah minta darinya Saudara-saudari, Roh Kudus turun ke atas Maria Sehingga Kristus dapat berinkarnasi di dalam rahimnya Roh Kudus datang kepada Santo Yusuf dalam sebuah mimpi Untuk memberinya anugerah yang ia butuhkan Untuk menemukan kendak Allah dalam situasi yang membingungkan Allah tidak meninggalkan kita sendirian untuk mencari jalan di dunia Dan berharap yang terbaik Dia datang menemui kita Dia memasuki hidup kita jika kita mengizinkannya Dan memberikan apa yang kita butuhkan Dia tidak meminta kita untuk melakukan hal yang mustahil Meskipun dia sendiri yang melakukan hal yang mustahil itu melalui kita Saudara-saudari Nama yang diberikan Allah kepadanya adalah Immanuel Allah yang menyertai kita Bukan Allah yang menentang kita Atau Allah yang tidak peduli kepada kita Mengawasi tetapi jauh dari kita Namanya adalah Immanuel Nama yang Allah berikan kepada dirinya ini Tidak hanya menunjukkan kepada kita apa yang dia lakukan Nama ini juga menunjukkan kepada kita siapa dia Sesuatu yang menjadi esensinya Dia adalah Allah yang turun Yang menyertai dan yang menyatukan Dia menyatukan kita Menarik semua orang kepada dirinya Betapa dunia berubah ketika kebenaran ini masuk ke dalamnya Bukan Allah yang bersembunyi dalam berhala di atas rak Bukan Allah yang ditenangkan dengan pengorbanan hewan Bukan pula Allah yang jauh dan tidak dapat dikenal di dalam awan Di satu tempat di luar sana Betapa dunia Maria dan Yusuf berubah Ketika mereka menyambut kebenaran ini ke dalam hati mereka Dan membiarkan Allah menjadikan mereka sebuah keluarga Saudara-saudari Bagaimana hidup kita akan berubah jika kita menyambut kebenaran ini dengan baru hari ini Semoga kita memperhatikan suara Tuhan Seperti Yusuf dan Maria Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah Adalah kebenaran Sabda Allah Adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan Ya Tuhan Yang ku munyakan Sabda-Mu Angkat resahku Mari kita menghayatinya Terima kasih telah menonton